Oh no, see you walking around like it's... Welcome back to Mopi Darang. Ngobrol pagi Wicudar Enia. Jadi kendan, lu tuh badung banget sumpah deh. Tapi badung-badungnya kita nih dia salah satu yang heboh di social media. Iya, sekarang kamu coba deh kasih tanggepan. Sekarang kan di social media tuh gampang banget. Melahirkan orang-orang baru. Iya banyak banget, pokoknya kalo punya prestasi ditaruh unik dikit. Viral. Kreatif viral. Apa tanggepan kamu? Tanggepannya sih emang ada lucu-lucunya. Kalo lagi viral, tapi kadang kalo kita ngeliat di rumah. Oh ini orang lagi viral. Tapi cuman beberapa minggu kok ilang lagi gitu. Oh iya, iya bener juga sih. Jadi harusnya kalo temen-temen yang kreatif itu. Kalo misal pada saat udah viral udah gitu pertahankan dengan kasih lagi liat. Alistasi prestasi yang lain. Karena kalo engga cuma sekali udah gitu turun lagi. Ini kira-kira kamu 3 bulan ini ada prestasi baru ga? Soalnya kalo gini-gini doang bahaya. Gak, tapi jangan berprestasi. Dia soalnya kan balap terus gitu. Bukan gara-gara ompong udah gitu. Masuk TV. Gak, tapi dia emang udah ada prestasi. Katanya coba dari dulu ada media sosial. Gue kagak perlu syuting-syuting. Iya gila, gue ribet banget kan. Di figuran dulu kayaknya susah banget. Kalo sekarang tuh pas... Balang sekolah, belum selesai udah pergi. Udah, udah tuh susah kan. Kalo sekarang kayaknya emang kalo dari sekolah udah balang. Gampang udah. Udah, langsung yuk. Sekarang kita mau main challenge. Challenge ingat kata. Ini awas. Challenge ingat kata. Jadi nanti kita akan kasih sepenggal kalimat. Kamu harus ingat-ingat dan mengucapkannya kembali. Yang pertama. Ular berkeliar di atas pagar rumah Pak Sagar. Nyasar-nyasar ke pasar ketemu orang sangar terus dia tepar. Apa? Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi tapi. Ular nyangkut di pagar. Ular berkeliar di atas pagar di rumah Pak Sagar. Mentar gak tuh pelan-pelan. Ini challenge emang begitu sayang. Di rumah Pak Sagar. Ular berkeliar di atas pagar. Pagar. Ular berkeliar di atas pagar. Eh, udah. Udah. Udah, gak bisa. Yang pertama udah. Ular berkeliar di atas pagar di rumah Pak Sagar. Nyasar-nyasar ke pasar ketemu orang sangar terus dia tepar. Lanjut. Pak Bedu beli es tebu seribu dapet satu dibagiin warga kampung ke pus satu-satu. Akhirnya mereka bersatu. Pak tebu. Pak Bedu. Pak Bedu beli es tebu. Es tebu. Pak Bedu beli es tebu harga seribu dibagiin ke kampung. Dapet satu dibagiin warga kampung. Pak Bedu beli es tebu. Pak Bedu. Pak Bedu. Pak Bedu beli es tebu. Pak Bedu. Harga seribu dibagi. Dapet satu. Dapet satu. Dapet satu dibagi ke warga. Kampung Kepu satu-satu. Dibagi ke kampung. Kepu satu-satu. Dibagi ke kampung. Kepu. Kepu. Oh, Kepu. Udah, mending ya. Udah, terik nafas. Udah, udah. Harapan Kintan Mari nih kedepannya apa? Harapan. Boleh di dunia industri yang baru kamu jalanin ini. Entertainment atau di dunia balap. Apatau juga di dunia percintaan kamu. Apa aja boleh harapan. Oh, di dunia. Paksudnya dunia entertainment emang dia mau jadi apa lagi Jess? Kan dia lagi stripping bintang ramu. Oh. Siapa tau bisa jadi. Jadi ngelapin keringet kak Jessica aja. Eh, tapi ngomong-ngomong harapannya apa nih? Buat kedepannya kamu mau apa? Bisa lebih. Jadi? Apaan sih gue gak ngerti? Oke, tahan-tahan ini kayaknya seru. Ini kayaknya seru. Tahan aja nih kayaknya fenomenal. Apa? Apa nangis? Apa nangis? Apa nangis? Apa nangis? Apa kita nanya? Bisa lebih banggain mama sama nenek. Kenapa dimarahin mama sama nenek? Mau beli apa? Beli rumah. Buat nenek. Emang dulu sekarang nenek tinggal di mana? Enggak, baru beli rumah tapi baru ngambil buat mama itu mah. Maksudnya gimana jadinya sekarang lagi kredit rumah. Tapi nenek belum? Belum. Nenek tinggal bareng sama mamanya dulu? Sama kintan bareng. Dimana? Dimanuk. Dimanuk. Tapi belum ada rumahnya? Udah ada. Tapi lagi nyicil? Iya itu yang buat mama, tinggal yang buat nenek. Buat nenek udah mulai nyicil apa belum? Lalu. Jadi maunya ntar duitnya dikumpulin buat nyicil rumah. Pelan-pelan. Tapi kalau niat baik seorang anak, seorang cucu itu pasti dijabatukan. Pasti diberikan jalannya yang mulus. Kintan terus-terusan pokoknya. Kalau emang sekarang prestasinya di olahraga balap, balap. Terus kalau lagi ada rezeki begini ada yang ngepanggil yaudah dijabanin gitu. Dikumpulin duitnya. Ya kintan juga balap itu apa namanya jualan makaroni. Oh jualan makaroni juga? Iya. Di sana di Bandung. Di rumah. Jangan nangis lagi kintan. Kintan nih sekarang kita seneng-seneng gak? Udah udah udah. Aku dangdutan aja. Yang dangdutan. Yang dangdutan? Ya bisa aja lu sekarang mau dangdutan. Kintan lu bisa dangdut apa? Mama nenek gimana sih anaknya? Kamu bisa nyanyi lagu dangdut apa? Bagus. Apa ya? Minyak wangi. Minyak wangi kayak gimana? Ya udah ya kamu bisa aja apa? Itu aja oleh-oleh aja. Oleh-oleh lah udah ya setelah deh mau ngapain dulu. Temen kopi darah kita tampiskan ini dia. Kintan Mari. Berangkotlah sayang. Hati-hati di jalan. Api aku. Oke temen kopi. Buat temen kopi ini juga kisahnya Kintan bisa juga menjadi inspirasi. Jadi walaupun awalnya bandel tapi harus tetap berprestasi. Dan ujung-ujungnya harus untuk membahagai orang tua. Jadi temen kopi terima kasih udah temen kita ngobrol. Saksikan terus kopi darah setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 11 siang. Dan juga Sabtu dan Minggu jam 10 pagi hanya di TransTV. Dadah. Thank you for watching. Thank you Kintan. Dengi lagi. Aku tak minta ole-oleh. Aku tak minta ole-oleh. Emas permata dan juga uang.